Hari ini gue bakal nunjukin kepada kalian salah satu cara profit dengan masing Ghost Jar Halo sekian semua Selamat datang kembali di channel favorit kalian Grisys GT, nah teman-teman kembali lagi bersama gue Grisys GT atau Kakek Grisys yang biasa kalian sebut, dan di video kali ini kita bakal ngebahas sebuah metode profit lagi teman-teman ya, dan kita tau lah ya, kalian pasti pengen cepat kaya pengen pamer teman-teman kalian biar teman-teman kalian iri tentunya, udah biasa lah ya nah jadi di video kali ini kita bakal ngebahas sebuah metode profit, yang kalo boleh gue bilang kalo boleh dibilang masing, iya masing tapi, mau dibilang lazy mas agak lazy mas juga teman-teman, jadi kayak setengah-setengah gitu ya kalian tinggal beli beberapa item kalian tinggal break satu kali aja, terus kalian bakal profit teman-teman ya, dan ini udah lumayan banyak banget di request gitu kan dan apakah itu teman-teman, ya udah pasti lah ya dari thumbnail juga keliatan, itu adalah Ghost Jar teman-teman banyak banget yang request ke gue gitu kan Bang, Ghost Jar gimana bang profitnya bang, jangan profit yang hunting bang, profit masing Ghost Jar nah, setelah gue hitung-hitung teman-teman kenapa gue baru keluarkan videonya sekarang karena ya kemarin-kemarin gue udah sempet hitung 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, gue gak tau berapa kali pokoknya ketika gue hitung, masih belum profit teman-teman tapi, belakangan ini setelah gue hitung-hitung kembali ternyata bisa profit setelah gue hitung-hitung dengan cara yang lain tentunya so, tanpa berlama-lama lagi teman-teman kita langsung aja loncat ke metodenya oke, jadi sebelum kita mulai gue pengen ingatin aja kepada kalian kalo misalnya masing ini teman-teman ya, profit itu bukan sesuatu yang bakal gede-gede banget gitu jadi ya profitnya ya standar-standar aja kalo boleh gue bilang termasuk kecil tapi ya, kalo boleh dibilang maksudnya gampang banget nah, jadi ya sekedar kasih tau aja kalian ya biar kalian gak kecewa gitu kan habis masing-masing alah bang, profitnya kok cuma segini bang blablabla ntar gue dimarah-marah malah didislike gitu kan jangan teman-temannya ini gue udah kasih tau dari awal gitu nah, jadi kalo untuk ini ya sebenernya kalo boleh gue bilang masing ini tuh bukan metode profit yang paling bagus gitu jadi lebih bagus sebenernya kalian belijar terus kalian hunting tuh jauh lebih cepat kalo boleh gue bilang tapi ya mungkin kalian bosan gitu ya tiap hari walau hunting ghost, hunting ghost gitu kan ngantuk gitu udah mau muntah tiap hari hunting ghost mulu nah, jadi ada 2 item teman-teman yang perlu kalian beli untuk di masing kali ini ya dan ini bakal gampang banget bagi kalian yang tangannya bukan tangan kuli pun pasti bisa masih gini kalian tinggal beli yang namanya aqua cave crystal teman-teman ya kalian bisa gue bakal tunjukin gambarnya di screen by the way dan juga harga-harganya itu di sekitar harga 8-9 pro elk untuk bloknya ya kalo seednya gue gak tau kayak 2,5 pro elk harusnya ya dan itu kalian bisa dapetin di buy bait biasanya itu dari orang yang mancing-mancing apa ya mancing uranium ya kalo gak salah atau mancing pake mega pellet gue lupa tapi teman-teman kalo kalian pengen dapetin aqua cave freestyle dengan lebih cepet kalian bisa langsung join aja ke disket server ehemo seperti biasa gitu ya udah kayak brand ambasadornya ehemo yang private gitu ya padahal gue gak pernah dibayar sama sekali gitu nanti kalian bisa liat aja linknya ada di deskripsi atau ada di pin komen di bawah kalian tinggal klik satu klik aja kalian langsung join gratis teman-teman gak usah bayar gak usah aneh-aneh lah pokoknya gratis semuanya untuk kalian doang gitu kan kakek gris memang terbaik gitu nah setelah kalian punya aqua cave freestyle kalian udah beli dengan harga 8-9 pro elk kalian butuh yang namanya ampora seed tapi kalian break dulu ya aqua cave freestyle nya jadi insit baru kalian tau butuh berapa ampora seed nah untuk ampora seed kalian bisa beli dengan harga 4-5 pro elk jujur sekarang kayaknya orang jual di harga 200 per 45 w elk jadi kayak 4,5 pro elk gitu gak masalah juga tapi sebenernya kalo 4 pro elk masih profit teman-teman jadi ya terserah kalian kalo kalian pengen mas ampora juga boleh sekarang gitu kan soalnya banyak yang bakal ikutin video ini juga nah setelah kita dapetin 2 barang itu gue bakal balik teman-teman so kita bakal tunjukin ke discord server nya dulu kali sebentar oke teman-teman jadi kita udah di discord server ehemo kalian bisa liat disini jadi ini udah linknya ada disini ya ntar kalian liat ini yang ini gue bakal post ke deskripsi atau di pin komen kalian tinggal klik aja gitu ya tapi kalo kalian pengen ketik sendiri juga gak masalah terserah kalian tuh udah gue block disitu nah jadi kita bakal scroll aja teman-teman di bagian sini di bagian important channel dan teman-teman ini kita scroll ke bawah lumayan bawah banget sih kalo boleh gue bilang kalian bakal sampai ke bagian fishing section kemudian kalian tinggal pilih yang bagian buy sell item gitu ya item karena ya aqua cave crystal termasuk item teman-teman ya kalian bisa beli aja disini kalian bisa post gitu kan misalnya buy aqua cave crystal 8-9 proyel siapa tau ada yang message kalian ini ada juga yang jual tuh misalnya sell chip roll bla 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 terus kemudian di atas juga banyak teman-teman soalnya kan disini banyak yang tukang mancing gitu ya banyak nelayan gitu ya jadi ya harusnya cari aqua cave crystal gak bakal terlalu sulit so gue bakal beli aja dulu aqua cave crystal seednya kita gak usah beli ampura seednya dulu karena ya ampura seed belakangan aja gitu ya kita perlu tau dulu dapet berapa aqua cave crystal seed so gue bakal beli aja dulu teman-teman dan gue bakal balik ketika udah punya cukup menurut gue ya oke teman-teman semua gue udah balik lagi dan sekarang kalian liat gue udah punya beberapa aqua cave crystal gitu kalian liat nih ya tuh gue udah punya lumayan banyak teman-teman ya jadi kalian bisa liat disini kita pake grow skin kali ya gue udah punya 3600 aqua cave crystal teman-teman ini gue beli dengan harga 9 per WL semuanya dan totalnya gue habisin 400 WL gak nyangka gitu teman-teman ya 3600 blok harganya 400 WL gitu tapi ya mau gimana lagi gitu kan so kalian bisa beli berapapun yang kalian mau kalian gak harus beli 3600 teman-teman tapi tentu aja seperti biasa modal makin gede tentunya profit makin gede kalau modal makin kecil ya otomatis profit makin kecil teman-teman ya gak mungkin modal makin kecil profit makin besar kalau gitu curang dong ya nah jadi kalian bisa beli berapapun yang kalian mau tapi ya kalau boleh gue bilang minimal 1 DL lah ya kalau bisa dan ya jujur kalau kalian punya gak sampai 1 DL mending kalian hunting teman-teman serius lebih cepat lagi daripada kalian kayak gini gitu kan makan waktu lumayan lama gitu so ini gue beli dengan harga 400 WL totalnya dan sekarang kita bakal nge-break teman-teman ya aqua cave crystal ini tinggal di-break aja ini gue cari gak terlalu lama sih sekitar 1 jam atau 2 jam gue lupa ini aqua cave crystal reality 10 kita lihat berapa hit ya 1, 2, 3, 4, 5 5 hit teman-teman ya totalnya gak terlalu lama juga jadi 3.600 kayak 5 18.000 hit gak terlalu parah sih sebenarnya so gue bakal nge-break aja dulu teman-teman dan gue bakal balik ketika semuanya udah jadi seed baru kita beli amporanya oke teman-teman semua kalian bisa lihat disini gue udah punya semua aqua cave crystal seednya dan kalian ini ada berapa ya 992 kayaknya tapi bentar kita grow skin kali ya sekali-sekali pake grow skin kan gak masalah teman-teman ya daripada salah hitung gitu kan ntar kena komplain nah jadi gue udah punya 992 aqua cave crystal seed dan kalian juga bisa lihat sekalian gue udah beli ampora seed nah jadi ampora seed ini adalah seed yang berikutnya yang perlu kalian beli dan harganya sekarang jujur lagi mahal banget ya teman-teman kalau boleh gue bilang ampora ini lagi kayak 4 pro L sampai 4,5 pro L jadi kayak 200 per 200 per 45 sampai 50 mahal banget jadi kalau kalian pengen masing ampora ini saatnya paling tepat teman-teman ya pas video ini keluar orang lagi cari ampora kalau kalian kebetulan masing ampora teman-teman kalian bisa cuan banyak banget gitu ya dan ya baik kan kakek gris sih teman-teman ya memberikan kalian banyak metode profit dalam satu video doang gitu nah jadi ketika kalian nge-break ya tadi kan kita break 3600 blok aqua cave crystal dan ya kalian bisa expect untuk dapet kurang lebih segini teman-teman ya tentunya bisa lebih bisa kurang jadi jangan komen ke gue teman-teman ntar kalian pada bilang bang kok gue gak dapet 992 bang gue dapet 991 bang lu nge-cheat ya bang dan macem-macem gak teman-temannya ini tergantung hoki doang gitu so ampunnya tadi disini gue udah beli 992 seed gue beli dengan harga yang mahal banget 4 per WL jadi kalau kalian bisa dapet yang lebih murah tentunya profit bak kalian bakal lebih tinggi lagi gitu ya jadi sesuaikan kalian lah teman-teman pintar-pintar kalian lah cari seed yang murah ini gue habisin 248 WL kalau gak salah tapi kalau salah gue bakal komen di bawah teman-teman jadi santai aja oke bakal komen di bawah maksudnya gue tulis di screen nah sekarang kita tinggal langsung splicing aja dan dia bakal langsung jadi yang namanya ghost jar atau topless hantu gitu ya aku ke freestyle ditambah ampura dia bakal jadi ghost jar 3 teman-teman tubuhnya sekitar 15 jam lumayan lama tapi gak lama-lama banget sih besok juga udah kelar so kita bakal langsung splicing aja gue bakal kasih sedikit time lapse dan kita bakal balik ketika semuanya udah siap di harvest yang akan siap di harvest dalam waktu kurang lebih 1 detik lagi teman-teman oke teman-teman semua jadi kalian bisa liat disini semua ghost jar udah siap untuk kita harvest dan seperti biasa karena ghost jar ini mahal banget teman-teman gue udah sempat bilang harga ghost jar ini sekitar 1,3 per WL itu mahal banget teman-teman ya ya well jadi kita harus pake yang namanya sorrow, fuel pack, dan deces 3 item selalu gue sebutin di dalam video gue tiap kali gue masing gitu ya dan kalo kalian gak punya teman-teman seperti biasa yang sudah pernah gue bilang ratusan kali kalian tinggal sewa aja di sewa HT sewa jasa dan sewa-sewa yang lainnya komen aja di bawah kalo kalian tau yang trust supaya teman-teman kalian gak kena scheme lumayan nambah pahala baik gitu nah jadi kita bakal langsung ngarvek saja dan ini wajib teman-teman ini sumpah di video kali ini ini wajib banget pake sorrow kalo kalian gak pake sorrow kalian bisa rugi gitu ingat jadi kalian wajib dapetin sorrow dengan DCS gimana pun caranya gitu sewa atau beli terserah kalian kita bakal langsung ngarvek saja dan gue udah punya magplan di atas ada dua dan ya gak ada lagi yang perlu kita kasih tau teman-teman ya tinggal di harvek saja dan kalian paling berharap lah berdoa teman-teman ya semoga banyak feel packnya yang kepake jadi ya kalian untungnya lebih banyak gitu so kita bakal langsung ngarvek saja gue bakal balik dan liat berapa banyak jar yang kita dapetin oke teman-teman jadi barusan gue harvek semua ghost jarnya dan kita mungkin langsung liat aja kali ya jumlahnya di dalam magplan jadi kita gak perlu hitung-hitung lagi ada 2780 ghost jar lumayan banget dan juga ada 85 seed nah untuk seednya sendiri kalian boleh langsung tanam kembali terus kalian harvest lagi ntar atau kalian boleh langsung jual teman-teman tapi sebenarnya kalau kalian tanam kembali itu bakal lebih profit tapi ya karena gue gak punya waktu teman-teman gue bakal langsung jual aja 85 seed ini dan kita bakal jual yang 2780 ghost jar ini dan untuk ghost jar sendiri harganya sekarang tadi barusan gue cek 5 menit yang lalu itu sekitaran 200 per 51 sampai 52 itu mahal banget ya berarti itu kayak 3,9 per OL atau segitu-segitulah dan untuk seednya itu mungkin sekitaran 1,3 sampai 1,4 per OL jadi itu mahal banget jangan sampai seednya hilang teman-teman seednya lumayan berharga ini nah jadi gue bakal langsung jual dan untuk kali ini karena ini adalah ghost jar 200 per 52 OL gue termaksa jual pakai trade itu jadi ntar kita bakal tunjukin bagian-bagian trade-nya dan yep kita bakal hitung bareng-bareng profit yang berapa yang kita dapetin oke teman-teman semua jadi seperti yang kalian lihat barusan gue udah tunjukin semua jenis trade-nya dan jarang-jarang teman-teman video sekarang kita tunjukin trade-nya karena gue udah ketagihan pakai sell go nah jadi gue dapetin totalnya 805 WL yang kalau boleh gue bilang jauh melebihi ekspektasi gue teman-teman jujur nih lau lebih baik daripada yang gue pikir-pikir nah jadi gue udah catat semuanya disini gue udah hitung modal-modalnya tadi gue lupa teman-teman bentar kita lihat nah jadi di buku ini gue udah tulis kita habisin 656 WL teman-teman yang kalau boleh dibilang sebenarnya banyak banget dan itu sudah termasuk semua blok yang kita beli termasuk amporasi termasuk aquake crystal dan juga fill pack tentunya tapi belum termasuk biaya sewa kalau misalnya kalian gak punya soro tapi kemungkinan besar kalau kalian punya masing sampai 600 WL harusnya kalian punya soro teman-teman logikasi kayak gitu tapi ya kalau gak punya sewa aja nah jadi totalnya setelah kita kurangin kita dapetin 149 WL clean profit yang jauh melebihi ekspektasi gue teman-teman ini gampang banget masingnya breaknya cuma 1 kali habis itu tinggal splice jualnya juga gampang banget teman-teman sumpah gue jual semuanya dari seed dengan blok 1 jam dong mungkin gak sampai 1 jam lah tapi gue gak hitung benar-benar cuman dia memang gak sampai 1 jam teman-teman gampang banget sumpah ghost jar tuh lakunya gak masuk akal banget semua orang cari-cari ghost jar karena hunting tuh sangat untung sekali dan apakah gue merekomendasiin masih ini teman-teman tentu saja sudah pasti gue rekomendasiin karena super-duper gampang nge-breaknya enak jualnya gampang profitnya lumayan dan ya tidak ada kelemahan sama sekali gitu ya well mungkin satu hal yang perlu kalian perhatikan adalah takutnya harga bahannya naik kalau harga jar turun tuh jarang teman-teman ya biasanya harga bahannya naik jadi ya lihat dulu harganya benar-benar kalau kalian hitung-hitung masih bisa untung baru kalian lakukan oke dan kalau misalnya kalian punya kritik dasaran atau punya pertanyaan langsung aja komen di bawah ntar gue bakal bantuin jawab kalau gue sempat baca lah ya ntar gue bakal kasih love juga bagi kalian yang komen bagus-bagus gitu kan so kurang lebih kayak gitu aja untuk video kali ini sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax